Makanya maaf ya Bu ya, kalau perempuan dan laki-laki centil ya, itu enggak bahagia. Yang sibuk dengan mode, yang sibuk ingin kelihatan keren, kaya, itu enggak bahagia hidupnya, enggak capek. Yang ingin kelihatan cantik itu menderita Bu, pertama marah dah kurang, ya cantiknya. Di potret aja, turunin kameranya, kenapa? Supaya jangan kelihatan pendek, jadi sangsar. Demo di potret, miring-miring sembunyi, kenapa? Supaya kelihatan langsing, capek. Kenapa ketawanya menjiwai? Ingin kelihatan awet muda, tapi menderita Bu, terima jadi tua tuh. Ya, enggak sesuka Allah. Nah, contoh lain, orang yang syukur punya hape, coba hapenya bagus atau enggak? Hape-nya bagus enggak? Nah, berat-berat jawab, ini ciri-ciri menderita. Berarti dia merasa jelek tuh hape-nya. Orang yang kona'ah, orang yang puas hatinya, kan salah satu kunci bahagia tuh kona'ah namanya. Amat sangat bahagia, sungguh bahagia orang yang Islam, diberi hidayah pasrah ke Allah, cukup rezekinya, dan kona'ah puas dengan apapun yang Allah berikan. Kalau hati kita kona'ah, enak hadirin. Ini hape-nya bagus, alhamdulillah ini adalah hape karunia Allah. Udah enggak kayak tadi, tadi susah jawab tuh karena merasa jelek. Sibuk ngebanding-banding dengan hape orang lain, akibatnya kalau mau hape-hapean, nyumput orang itu menderita karena tidak kona'ah. Sibuk ingin yang lebih bagus, ingin yang model terbaru. Bukan tidak boleh, tapi kalau enggak kebeli buat apa mikirin. Sibuk ingin model yang baru, nanti akan terus capek hidup seperti ini, browsing terus, padahal uangnya juga enggak ada, ya uang enggak ada tuh, browsing-browsing katanya. Mau bahagia hadirin? Syukur yang ada. Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi ingin jangan sampai tidak bersyukur. Kalau yang ada saja tidak syukur, dikasih nanti tidak syukur juga. Jelas? Contoh, orang yang gampang sakit hati, menderita. Tiap mau tidur, sebel banget Pak. Tetangga itu kurang ajar. Masa saya mengucapkan salam, dia tidak membalas. Stress. Masih mending tetangga depan, itu yang di samping, lebih ngaco lagi Pak. sepuluh tetangga, sebala semua, enggak ada bahagianya. Tapi bagi orang yang, wal'afi na'anin nas, memaafkan, udah enggak apa-apa. Bu, tetangga itu ngejelek-jelekin, ibu, sudah lah, mulut-mulut beliau, suara-suara beliau, yang jadi amal, jadi dosa juga beliau, kenapa saya yang pusing. Kalau omongannya bawa kebaikan, semoga saya jadi baik. Kalau omongannya salah, semoga diampuni Allah. Daya bu ya, beres, selesai. Selamat menderita bagi orang yang mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah, tidak mau memaafkan, capek sekali. Jelas? Bu, mau bahagia? Ya udah, maafin aja. Tapi suami saya, ya udah, mau yang mana lagi? Adanya yang itu, yang halal, yang itu. Memang ada perumpamaan begini, coba, kertas ini dibully, sebutin sesuatu tentang kertas ini. Jelek. Terus, apa lagi? Waduh, apa lagi? Tipis, apa lagi? kucel, apa lagi? Apa lagi? Kayak sampah, gini udah, puas, ngebully. Kalau orang dibully, hatinya jadi begini. Terus kita minta maaf, bu maafin ya pak, tadi saya salah ngomong, malah muji suami tetangga daripada bapak. Iya bu, saya maafkan. Nah, dimaafkan itu begini. Oh. Tapi enggak bisa seperti semula, ya kan? Ngerti enggak ini? Jangan-jangan dianggap sulap. Dasar kebanyakan nonton Youtube, kayak gini, ini bukan sulap. Ini perumpamaan, kalau kita nyakitin orang, orangnya memaafkan, tapi sudah susah, bagus lagi. Makanya jangan menyakiti, karena setiap kali kita menyakiti orang, kita enggak bahagia. Karena Allah tidak menyimpan bahagia pada perbuatan jelek. Bahagia itu, pada amal soleh. Kalau bicara, fal yakul khairan, awliya semut, berkata baik, atau diam. Jadi maaf ya bu ya, Pak, kalau nanti ngobrol, itu udah ketahuan, orang ini bahagia atau tidak, itu gampang ketahuan. Kalau ada ibu-ibu, nanti ngobrol. Ibu sudah bekal tahu, ibu ini hidupnya bahagia atau tidak. Ketahuan. Ketahuan, Pak. ketahuan dari mana orang yang ngobrolnya tidak baik, banyak ngomong, omongannya bukan perkataan yang baik, itu ciri orang itu tidak bahagia. Sebel banget orang itu ya. Hati-hati aja bu, jangan suka gaul dengan orang itu. Udah pelit, banyak omong, kentutnya bau. Nah, orang itu lagi menceritakan bahwa hidupnya itu tidak bahagia. Karena orang yang perkataannya jelek, dia tidak bisa bahagia. Yang bahagia itu yang perkataannya baik. Atau diam. Kan, amal soleh yang bisa bikin bahagia. Bersama Salih Sapa TV